Kalian percaya atau tidak jika karya-karya ini adalah karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan? DAL-E itulah nama software-nya. Kalian tidak harus menginstall apapun, kalian hanya perlu membuka situs web-nya saja. Dan ini adalah tampilan pertama saat kalian membuka web-nya. Lewat software ini, kamu hanya perlu berimajinasi dengan hayalan kamu tanpa batas. Cara kerjanya adalah, kalian hanya perlu memasukkan teks atau mendeskripsikan apa yang sudah kalian imajinasikan sebelumnya. Mari kita buat beberapa contoh agar kalian paham. Di sini kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi lebih baik menggunakan bahasa Inggris agar hasil karya yang dihasilkan lebih meyakinkan. Mari kita buka Google Translate. Percobaan kali ini saya akan memasukkan deskripsi berupa kalimat, seekor beruang sedang berjalan di jalan raya. Dan jangan lupa memasukkan gaya seni apa yang nantinya ingin dihasilkan. Di sini saya memasukkan kata kunci digital art. Copy hasil translate ke bahasa Inggris lalu paste di kolom generate. Kemudian klik generate, lalu tunggu beberapa saat untuk melihat hasil karya seni yang menakjubkan. Tidak sampai 1 menit, maka karya yang kalian imajinasikan kini sudah muncul. Pilih hasil yang kalian suka, lalu klik download untuk menyimpannya. Sekarang mari kita buka dan melihatnya lebih jelas. Setiap karya yang dihasilkan melalui web ini, ukurannya adalah 1 banding 1 dengan saiz gambar yang bervariasi. Sekarang saya akan mencoba membuat karya seni dengan deskripsi yang lainnya. Seekor gajah sedang mandi di bedhub. Klik generate, lalu tunggu kurang dari semenit. Pilih yang kalian suka, lalu klik download. Untuk hasil karya yang di-download, rata-rata kualitasnya cukup baik dan tajam. Jadi apakah kalian tertarik dengan software pembuat karya ini? Jika iya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton!